Nah jika sudah muncul seperti ini, silahkan kalian pilih setting Halo warga Gital, terima kasih sudah bertemu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mematikan Windows Security atau Windows Defender Sehingga kalian nantinya bisa menginstall aplikasi yang sebelumnya tidak bisa kalian install Apalagi kalau misalnya kalian membuka RAR dan malah RAR nya itu filenya terhapus File yang ada di dalam RAR nya, sehingga menjadikan korup Nah untuk itu sebelum kalian menginstall, silahkan kalian matikan Windows Defender kalian dulu atau Windows Security kalian Nah caranya silahkan kalian pilih ini, setelah itu kalian pilih ini klik dua kali yang ada logo Defender nya ini Nah jika sudah muncul seperti ini, silahkan kalian pilih setting Kemudian kalian pilih manage notification Setelah itu kalian matikan nih yang Virus Entreat Protection Notification Kita matikan, jika ada perizinan, kita klik yes Kemudian kita pilih Virus Entreat Kemudian kita matikan yang Realtime Protection Jika ada perizinan, kita klik yes Nah jika sudah kalian matikan keduanya itu, silahkan kalian install aplikasi yang sebelumnya kalian install Atau kalian buka RAR yang sebelumnya tidak bisa dibuka, file yang ada di dalam RAR tersebut Nah jika sudah kalian install aplikasinya atau kalian buka file nya, silahkan kalian nyalakan lagi Karena apa? Karena agar tidak ada virus yang masuk di dalam laptop kita jika kita menggunakan internet nantinya Nah untuk menyalakannya, silahkan kita nyalakan saja seperti ini Realtime Protection kita on-kan Kemudian di Virus Entreat Protection kita on-kan lagi Jika ada perizinan, kita klik yes Kak, saya sudah memantikan Windows Security atau Windows Defender Tapi kok masih tetap belum bisa terinstall ya Kemungkinan kalian ada antivirus Nah di sisi lain, kalau misal kalian masih belum bisa juga Kalian matikan Windows Security atau Windows Defender, kalian matikan protection nya Kemudian kalian juga harus atau wajib mematikan antivirus nya juga Seperti ini contohnya, saya menggunakan antivirus Madaf Nah disini silahkan kalian klik kanan Kemudian kalian klik exit saja, nanti akan mati sendiri Nah jika muncul seperti ini, kita klik ok Nah disini antivirus kita sudah mati Biasanya setiap device itu atau setiap antivirus itu cara mematikannya beda-beda Kalian matikan saja antivirus nya tersebut Tapi jika kalian sudah menginstall aplikasinya Dan kalian sudah membuka file yang ada di dalam RAR Yang sebelumnya belum bisa, sekarang sudah bisa Atau sudah selesai lah istilahnya Kalian bisa menyalakan antivirus dan Windows Security atau Windows Defender nya tersebut Karena apa? Agar tidak ada virus yang menyerang laptop kita nantinya Nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih